Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rijang Lebong bekerja sama dengan Satgas Anti-Narkoba Sekolah SANS Provinsi Bengkulu. Kamis pagi 31 Januari 2019, bertempat di ruang pola Pemda Rijang Lebong melaksanakan kegiatan roadshow tentang bahaya penggunaan narkoba serta pengukuhan keanggotaan SANS Rijang Lebong. Kegiatan pagi itu dibuka oleh Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rijang Lebong, Nunung Trimulyati. Turut hadir pula Ketua SANS Provinsi Bengkulu, Kasat Narkoba Pongres Rijang Lebong, serta ratusan peserta yang terdiri dari pelajar tingkat SMA sekabupaten Rijang Lebong. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rijang Lebong, Nunung Trimulyati menuturkan, pihaknya berharap agar kedepannya Satgas ini dapat menjalankan tugasnya secara berkelanjutan dalam memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba kepada para pelajar. Kegiatan roadshow dari Satris Anti-Narkoba Kabupaten Rijang Lebong, Pemerintah daerah melalui Dinas di sekolah, berharap kegiatan ini berkelanjutan, berkontinu, dengan harapan dengan adanya Satris Anti-Narkoba, memberikan pelajaran secara dini kepada pemuda-pemuda atau pelajar-pelajar di sekolah agar lebih mengetahui sedini mungkin tentang apa sih narkoba, efek samping, dan penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Dan juga sesuai dengan misi-misi bupati bahwa kita salah satu kabupaten yang benar-benar religius. Kabupaten yang religius, dengan harapan setelah adanya Satgas ini, nanti pemuda atau pelajar di Kabupaten Rijang Lebong juga lebih mengimani dirinya sendiri bahwa narkoba itu sungguh tidak baik digunakan. Karena kenapa dapat merusak, dapat mempengaruhi daya pikiran serta semangat mereka untuk ke depannya. Sementara itu, Ketua SANS Provinsi Bungkulu, Deddy Hariyadi berharap agar SANS nantinya tak hanya ditugaskan di tingkat SMA saja, melainkan juga akan dibentuk di tingkat SMP dan SD, sehingga peredaran narkoba di kalangan pelajar dapat segera teratasi. Kegiatan ini adalah kegiatan roadshow, sosialisasi dan pengukuan pengurusan Satgasan dan Kabupaten Provinsi Bungkulu. Ini adalah titik kita ketiga, jadi kemarin memang Rejang Lebong sudah ada Satgasnya, jadi prinsipnya kita pengukuhan Satgas ke pengurusan yang sudah seluruh SMA yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Awal kemarin kita perhatikan itu untuk mengurus Kabupaten dan lima sekolah baru, sekarang kita sudah di seluruh sekolah SMA-SMK yang ada di Rejang Lebong. Jadi dengan harapannya mereka bisa tetap action karena kita mempunyai target di 27 Maret, kita akan launching Satgas ini menjadi organisasi daerah pertama yang mempunyai tarif nasional dan kita akan mempresentasikan ini di beberapa kementerian. Nah tujuannya jelas, Satgas Anti-Narkoba ini kita khususnya pada sekolahnya, jadi Satgas Anti-Narkoba sekolah tujuan kita adalah untuk membentengi adik-adik ini yang di lingkungan sekolah, karena kita tahu peredaran narkoba itu sudah masuk ke tingkat sekolah, sekarang narkoba sekarang bukan hanya untuk bisnis, sekarang sudah untuk misi untuk penghancuran generasi bangsa dari generasi paling berikutnya. Harapannya, seperti saya bilang tadi, saya kepengen Satgas ini tidak menjadi Satgas yang fagum karena Satgas Rejang Lebong ini Satgas yang sudah dua di antara yang terbaik di Supervisi Pukuluh, aktivitasnya terbaik-terbaik bagus, saya kepengen mereka dapat menelurkan di tingkat SMP, SMP akan menelurkan tingkat SD, jadi kita main sistem simposis kemutualis.